Pelajar yang akhirnya lulus masuk akpol, gimana Pak perasaannya Pak? Perasaan kita sebagai orang tua, Ibu, kayaknya terbayarkan perjuangan kita selama ini. Jadi saya agak sedih perjuangan sebagai orang tua. Dimana anak-anak saya ini hidupnya mandiri dari semenjak kecil. Pertama kami sampai di batam ini, orang ini masih kecil-kecil, kami tinggal di rumah. Kami awalnya berdagang-berdagang kecil, jadi saya jam 2 malam udah berangkat ke pasar Indu. Kami tinggal, ibunya datang ke pasar ini jam 4 subuh. Jadi orang ini bertiga masih kecil-kecil, kami tinggal di rumah. Istilahnya mau waktu TK, berangkat sendiri, serap bagun sendiri. Jadi emang semenjak kecil orang ini terbiasa mandiri. Terbiasa mandiri sampai orang ini tamat, Gabriel tamat, mandiri. Jadi bukan kayak orang-orang yang lain mungkin ada sebagian yang harus disiapin pagi-pagi, disiapin serapannya, disiapin bajunya, diantar ke sekolah. Jadi kalau orang ini emang selama ini, karena situasi kondisi kami pada waktu itu jauh. Masih dari nol ke batam ini. Jadi puji Tuhan, emang luar biasa berkat itu buat kami. Bu, dia ada cita-cita semenjak SD. Yang waktu itu aku, kalau nggak salah, pas 17-an Agustus, saya ingat saya ada kirat budaya itu dari sekolah. Jadi mungkin dia itu, dia lihat polisi lalu lintas ngatur di jalan, ngatur orang itu, pulang dia dari sekolah. Pak, ada tadi yang ngawal-ngawal kami lho, mobil-mobil pakai, apa, pakai serenai gitu. Oh, itu polisi, aku bilang gitu. Dia kan masih kelas 1 SD kalau nggak salah, Bu. Lah, aku lihat, Pak, bisa diatur jalan itu bagus, dia bilang. Ya itulah polisi, emang kamu suka itu? Yalah, Pak. Dia bilang gitu. Jadi saya ingat saya mulai dari SD, dia, Bu. Udah ada ininya, minat mau bergabung ke polisi mungkin. Yang dia itu fokus, sebenarnya dari SMP dia udah ada rasa semangatnya, Bu. Tapi yang fokus dia mulai kelas 1 SMA. Jadi, emang benar-benar dia nggak ada main, Bu. Fokus belajar ke tempat les. Ada itu sampai masuk dia jam 9 malam, Bu. Jam 9 malam, pulang jam 12 malam les, Bu. Jadi, satu hari itu ada, nggak salah itu, tiga tempat les di ini dia, diikutin dia. Diikutin, ya. Pulang dari sekolah, biasa dia telepon ibunya, Bu, apa, perlu aku datang ke pasar. Nah, kalau contohnya kira-kira perlu, kalau kami di sini kan kalau sore sore, Bu, kayak gini, jam-jam segini, udah agak sepi pembeli. Jadi, barang yang mau dipersiapkan besok kan harus dikopik bawang, dirapik-rapikin dulu. Datanglah dia di sini, Bu. Kadang sore, sore. Kalau Sabtu minggu, udah di sini dia, Bu. Ada pagi-pagi, subuh, Bu. Subuh, ya. Bantu, Bapak, di sini, ya. Pak, maaf. Yang saya alami, Bu, sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi, itulah yang aku bilang, Bu. Salut saya sama anakku ini dari pendaftaran pertama, nggak pernah saya ikutin. Paling yang aku ingat itu, waktu, kalau nggak salah, ini antigen dia, pertama sekali. Pak, aku mau tes besok lu, bareng dulu kita. Mana katanya mau harus ada antigen, nggak mau ngambil antigen. Nah, itulah, aku ikutin dia. Jadi, selesai itu, yang agak sedih, waktu itu ada mau ke rumah sakit umum itu. Jadi, sebenarnya malam itu saya udah niat, habis harus aku ikutin dulu ke rumah sakit umum di apa? Yang di apa itu ya? Rumah sakit umum. RSUD? Ah, iya. Kan ke situ. Mumpati, ya, Bu. Mumpati, ya. RSUD, ya. Mau ngambil surat kesehatan gitu, bebas narkoba gitu kan. Jadi, udah niat saya. Pulang saya jam 8 pagi dari sini. Tau-tau udah di situ dia. Lah, kamu dari mana? Aku udah di sini, Pak. Jam setengah 6 saat kita diberangkat dari rumah. Nah, itulah. Jadi, memang luar biasa, Bu. Aku juga nggak nyangka kepribadian dia kayak gitu. Mandiri orangnya, Bu. Mandiri. Jadi, nggak gitu. Ngeropotin kita orang tua. Mungkin tahu dia orang tuanya hidupnya kayak gini. Tapi, otomatis kalau kami tinggal pasar kan. Ya, tahu lah, Bu. Sehari-hari kita memang udah kesibukan di sini. Tetaplah dia. Yang kami lihat yang selama ini, Bu. Jadi, dia udah masuk ke AKPOL. Itu pilihan dia. Tanpa kami yang nyuruh. Itu memang pilihan dia. Jadi, kita sebagai orang tua mendukung, Bu. Harapan kami, Bu. Mudah-mudahan bisa dia mengabdi buat negara ini. Melayani masyarakat dengan ikhlas, Bu. Jadi, saya juga sangat berterima kasih. Untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda. Terus, sama Bapak-Bapak yang ikut terlibat dalam panitia. Di mana benar-benar yang saya lihat dari semenjak pendaftaran sampai tes, sampai lulus di tingkat pandang. Murni. Saya berkata jujur ini murni. Jadi, sangat hal yang luar biasa di zaman sekarang. Anak kita sebagai pedagang kecil bisa tembus menjadi taruna Akademi Kepolisian sampai ke pusat. Puji Tuhan ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak yang lain tetap berprestasi. Kalau kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan. Mendoakan.